Puntan, badan naro? Oh iya! Hah? Kok mirip ini? Makan lagi goreng ya? Kenapa dia bakar? Sada enak! Aduh, kunah-un ya perut mati sakit Pizantita tadi. Padahal mah temakan macem-macem. Makanya mah mau ke pengobatan alternatif hula. Namina nyitompel. Emak bingung rumahnya nyitompel dimana ya? Aduh. Enggak, kameramen sakit ini. Sakit banget. Sebelah sini sawah. Sebelah sini sawah gak ada rumah. Emak bingung. Tapi emak teh gak ngerti rumah nyitompel dimana. Emak kudunanya hula ya ke warga. Kak, gak agennya ayah ibu-ibu. Puntan, padahal naro? Oh iya! Rumah nak nyitompel paling mana ya? Belah mana? Oh nyitompel? Sedap. Mariana lurus. Enggak belok kiri mentok rumahnya nyitompel. Oh iya. Terima kasih. Mari. Sekedap. Nah ibunya mirip emak ya. Apa matang mawe nusalah? Akhirnya emak sampai oge ke rumahnya nyitompel. Banyak pisanya yang datang berobat. Sampai antri kiyu. Aduh. 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 Permisi. Aduh. Bu. Aduh. Aduh. Aduh kok nganternya banyak banget. Eh. Kok mirip emak ya? Kok mirip emak lah ini? Aduh. Tadi disana ngerti emak. Ayu ngari dia ngerti emak. Maka emak silver. Nung nyari iya. Hah? Enggak tahu apa emak lahirnya di Bali-Bali. Ayo tabung berikutnya. Mahlanya. Aduh. 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 Mahlanya. 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 Mahlanya kudu masuk. Udah jauh-jauh. Masa kudu nunggu deh. Tuh tahan yuk. Di sini. Di sini. Aduh. 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 Yuk. Minta tolong. Sakit perutnya. Mata kesini mau berobat sama Nyai. Pengen cuman perut matuh sembuh. Ma kenapa ya? Iya. Oh iya. Bentar, bentar. Bentar di sini. Terawang di sini. Oh. Apot. Apot. Golek telur asin sing warna coklat. Telur asin. Aduh. Warna coklat. Emang ayak itu telur asin warna coklatnya? Ah. Kayaknya itu ayah atau Nyai. Ayaknya warna il. Langit. Biru langit. Gitu geni. Harus nemu. Kalau enggak nemu bahaya iki. Aduh. Kudu minarian. Mau kita ungkul. Salah nak. Ingat. Warna coklat. Oh. Mohon atau Nyai. Terima kasih. Emang sekarang mau nyari. Nanti kalau udah nemu balik aja ke sini. Iya. Terima kasih Nyai. Aduh. Susah banget saya. Nog asin coklat. Emang ayak. Mak. Luarannya biu, Mak. Emang ayak kameramin. Nog asin warna coklat. Aduh. Pusing dayanya. Ya aku tahu tuh. Ulu Sadeana. Emak kaget. Nyai tompel asal mirip emak. Cuman ayak tompelnya we di pipi. Udah gitu emak disuruh cari telur asin warna coklat. Kudu nyari di mana atuh. Aduh ini pokoknya. Coklat kemana, Mak? Ya ayo kameramin. Ini udah nyampe. Mau beli telur. Aduh ini yang hitam coklat kuning hijau. Permisi, Pak. Onggo. Pak. Pak. Pak betul di sini ada telur asin yang warnanya hitam. Coklat-coklat gitu. Oh, ada. Ada, Pak. Aduh. Kameramen. Ayak. Aduh. Ayak deh dia kameramen. Jadi emak gak susah nyarinya. Niat baik, Mak. Pasti Ayawwe. Jalana. Berkat informasi sana sini, emak sampai oge ke tempat pembuatan telur asin. Tapi telur asin di diete beda. Ayan warna coklat. Tah, Mak mau belajar cara bikinnya. Pertama, telur perlu dicuci sampai bersih supaya pori-porinya terbuka. Selanjutnya, telur dibalut dengan bata merah. Nuh, sudah dihancurin. Terus diberi air dan campuran lainnya. Sampai bentuknya seperti lumpur. Kameramen. Campurannya udah dibumbuin. Ada garam, rempah-rempah. Yang terutama itu batu bata ya, Pak. Pastikan semua bagian telurnya tertutup ya. Lalu disimpen di tempat yang gak boleh terkena cahaya matahari. Soalnya teh, kalau kena panas yang berlebih, bikin telur asinnya hitam dan busuk. Nah, dari mulai menyelupin telur bebek ke ramuan-ramuan yang udah disiapkan ke rempah-rempah ini. Itu dibiarkan selama 12 atau 13 hari. Jadi diem dulu, gak langsung dimasak diolah ya, Pak ya. Selanjutnya, emah hoyo ngebongkar telur asin Nuh sudah didiemin sesuai harinya. Kudu hati-hati megangnya supaya terpecah. Kudu hati-hati megangnya supaya terpecah. Bisa, emah. Soalnya ketemu oge telur asin Nuh dicari. Nah, coklat kan warnanya. Telur asin Nuh coklat iya namanya telur asin asap. Cara pengasapannya itu gak gampang. Kita itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dari naro telur yang biasa ini, naro telur yang ini itu sampai jadi seperti ini, itu 2 hari 2 malam ya, Pak. 24 jam lebih ya, Pak. Pengasapan iu dilakukan di dalam oven dengan suhu mencapai 80 derajat Celcius. Kalau udah di asap kayak gini, dak, bisa bikin telurnya lebih awet dan tahan lama. Soalnya udah berkurang kadar airnya. Udah gitu, gayi rasanya lebih gurih. Udah penuh, Pak. Sekarang tengah ngambil yang mateng ya. Panas, Pak. Kok panas ya? Oh iya, udah asap ya panas. Gagal di pantenak, panas kameramen. Emah pake sarung tangan dulu ya. Bukan kaos tangan. Eh sapu tangan. Sapu tangan itu apa ya kameranya? Eh. Oh iya. Ternyata dari emah longit. Emah penasaran ya, ku masih rasanya telur asin asap iu. Ada anaknya, Pak. Wah, kok gini, Pak. Bagus. Kayak apa? Kayak nuk asin. Iya. Kan kering. Iya, Pak. Ini kering. Gak ada minyak-minyaki ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi ya. Pakai nasi ya. Kayak ini aja. Keren banyak, Pak. Keren banyak, Pak. Keren banyak. Keren banyak. Kameramen. Kameramen itu yang makan ya? Aum. Keren masih ada. Keren. Terus rasanya pun enak. Enggak terlalu asin. Terus teksturnya juga kering banget ya, Pak. Iya, kering. Enggak ada minyak-minyaknya. Biasanya kan kalau direbus itu minyaknya lebih banyak ya, Pak. Kalau ini kameramen lihat teksturnya. Kering banget. Cuma ada sedikit di telur yang kuningnya aja. Ada minyak-minyaknya. Iya, tapi enak. Yaudah itu, Pak. Kalau boleh itu buat ini apa-apa. Buat stoknya obat. Ya, boleh. Iya, Pak. Boleh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ngalih kameramen. Emak dapet satu peti. Eh, satu peti. Satu wadah telur. Yaudah, sekarang emak mau lanjutnya. Alhamdulillah emak dikasih telur asin coklatnya. Tapi emak enaknya dimasak kuenya, kuk emak. Daripada dibawa ada ikan nyitompel. Sadayana. Nih, sekarang emaknya bagian masak. Emak mau bikin obat. Obat sakit perut. Alias buat ngobatin lapernya emak. Nih. Telur asapnya hoyong emak buat jadi saus telur asin. Atau nukerennya sultan egg. Bahannya ayah cabai merah, bawang putih, susu, lada bubuk, cabai bubuk, daun bawang, garam, kaldu jamur. Margarin dan pastinya ayah lauk nak. Nyaita. Bebek. Nih, kameramen. Kali ini tuh emak masaknya gak semuanya nih. Yang buat obat emak itu cuma telur kuningnya aja. Tuh. Kalau sudah terkumpul, telur kuningnya dihancurkan hula sampai halus. Sambil bawang putihnya dipotong kecil. Dan cabai merahnya diiris-iris. Setelah itu emak mau potong bebeknya jadi beberapa bagian. Besar kecilnya mah terserah. Sesuai selera, emak pasti biar lebih mudah dimakannya. Nih, kameramen emak seneng banget. Lihat emak masaknya tuh dimana? Lihat no, di belakang air terjun. Aduh. Seliwir, seliwir. Dingin ya dengnya. Nanti lah habis masak mau mandi. Mandi deng yuk. Yuk. Kayak bila dari turun dari kayangan. Aduh. Selanjutnya, marbus bebeknya hula no dicampur dengan bumbu ungkem atau bumbu kuning. Kurang lebih 30 menit. Kalau sudah direbus, bebek digoreng deh biar krenyes-krenyes. Sambil si teteh buat adonan saus telur asinnya. Campur kuning telur asin, no sudah dihancurkan. Dengan susu, aduk sampai merata. Susu ieteh bisa bikin saus telur asinnya lebih creamy atau kental. Sambil si teteh buat adonan saus telur asin. Aduh. Sambil si teteh buat adonan saus telur asin. Ia kumpulnya dihubung. Ma! 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 ini juga obat sakit, sakit perut, lapar emak masa kaya tuh emak lagi serem kena sami kena kaya lah, lapar, ternyata emak kesakit deh, rena naun, lapar, kurang makan ya wis, karekmu, aku tak balik disit apa, ceretnya pengen sempuh ikipie ketaranya, turunnya aku ya nah, sekarang saatnya bikin saus telur asin matangnya tumis bawang putih, lalu masukkan adonan saus telur asin irisan cabai dan daun bawang, kaldu jamur, lada bubuk dan cabai bubuk aduk sampai mengental tadaaa, jadi deh penyegian saus telur asinnya bisa langsung dicampur dengan lauk atau diguyur ke lauk, kalau masih lebih suka diguyur kaya gini sadayana, ini dia bebek saus telur asinnya udah nateng sekarang emak-emak mau botram air terjun ini sama si neng iyalah, mayuhin oh iya sadayana, saus telur asin kos kye rasanya khas pisan segala jenis lauk pauk bisa dibalut dengan saus telur asin hmm kameramen ternyata enak banget kalau telur asin yang kuningnya dibikin saus kaya gini emak gak nyangka mau seenak ini kameramen rasanya tuh gurih walaupun ya asinnya ada gak ilang sama bau telur asinnya juga gak ilang sama sekali cuma ditambahin bumbu, itu semakin enak kameramen enak-enak kumahan sadayana, tertarik tuh buat cobain dirumah pasti ketagihan deh sadayana, ros pisan mau pergi berkebun makan lagi goreng ya, kenapa dia bakar